Titanic adalah salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah kapal laut. Dan selama bertahun-tahun, telah muncul banyak fakta dan mitos tentang tragedi ini. Di bawah ini, saya akan menyajikan beberapa fakta yang benar-benar terjadi tentang Titanic serta beberapa mitos yang telah berkembang seiring waktu. Kapal terbesar zaman itu, Titanic adalah kapal pesiar terbesar dan paling mewah pada masanya. Kapal ini memiliki panjang sekitar 882 kaki, 268 meter, dan kira-kira 46.000 ton beratnya. Musik yang terus bermain Salah satu mitos yang populer adalah bahwa orkestra di kapal terus memainkan musik saat kapal tenggelam. Ini sebenarnya sebagian benar. Orkestra memang bermain musik selama bencana itu. Tetapi tidak selamanya, mereka memainkan musik sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan menjaga semangat penumpang. Tabrakan dengan Gunung Es Titanic menabrak Gunung Es pada malam tanggal 14 April tahun 1912 selama pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris, menuju New York City. Tabrakan ini menyebabkan kerusakan serius pada lambung kapal. Laki-laki tidak diperbolehkan di perahu penyelamat. Ini adalah mitos. Secara umum, wanita dan anak-anak diberi prioritas untuk naik perahu penyelamat. Tetapi masih banyak pria yang selamat dengan naik perahu penyelamat. Waktu Karam Titanic tenggelam pada dini hari tanggal 15 April tahun 1912. Kurang dari tiga jam setelah menabrak Gunung Es. Lebih dari 1.500 orang tewas dalam tragedi ini. Kapal di bagian bawah laut tidak pernah ditemukan kembali. Titanic sebenarnya ditemukan kembali pada tahun 1985 oleh Dr. Robert Ballat. Kapal ini terletak sekitar 12.500 kaki. 3.800 meter. Di bawah permukaan laut di Atlantik Utara. Kekurangan perahu penyelamat. Salah satu alasan tingginya jumlah korban tewas adalah kurangnya perahu penyelamat yang cukup untuk menampung semua penumpang. Kapal ini hanya memiliki cukup perahu penyelamat untuk sekitar setengah dari jumlah penumpang. Kapal di jeanset atau kutukan. Ada beberapa cerita dan mitos yang mengatakan bahwa Titanic telah dikutuk atau diberkati dengan bencana karena beberapa alasan tertentu. Ini adalah mitos belaka dan tidak memiliki dasar ilmiah. Itulah beberapa fakta dan mitos tentang Titanic. Tragedi ini tetap menjadi peristiwa sejarah yang sangat penting dan menyedihkan dalam sejarah pelayaran laut. Terima kasih telah menonton!